Intro Hitungan hari 2 lokasi terbakar Pemirsa, dalam hitungan hari 2 lokasi di wilayah Kabupaten Nabire dilahap si jago merah Pada minggu 16 Juli 2023 pagi, pasar SP1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat dilahap api Puluhan unit lapak jualan dan kantor kepala pasar habis terbakar Kebakaran juga terjadi pada minggu sorenya Api juga melahap beberapa ruangan kampus Uswim Nabire Ruangan yang terbakar yakni ruangan perpustakaan, ruangan mikrotaging Dan satu ruang kelas permanen rata dengan tanah setelah dilahap api Hingga kini belum diketahui penyebab terjadi kebakaran di 2 lokasi tersebut Dari pantauan Papakos TV di tempat kejadian perkara di kampus Uswim Nabire Satu buah mobil pemadam kebakaran dari Pores Nabire bersama tim membantu memadamkan api Terlihat juga Rektor Uswim Nabire bersama rombongan langsung turun ke TKP untuk melihat Langsung puing-puing ruangan yang habis terbakar Sementara itu pada pantauan di TKP pasar SP1 Bumi Raya Kebakaran terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Timur dini hari Informasi yang didapat di lapangan diduga asal api berasal dari arus pendek listrik Yang mengakibatkan kebakaran pasar terjadi Bermula dari salah satu los yang berada di dalam pasar terbakar Hingga dengan cepat merembet ke los yang lainnya Sehingga sekitar 30-an los yang berada di dalam pasar di lahap si jago merah Salah satu korban pemilik kios dalam pasar mengaku jika dirinya mendapat informasi sekitar pukul 02.30 waktu dini hari Dirinya bergegas menggunakan sepeda motor menuju ke pasar dan menyaksikan langsung api sudah membesar Dirinya berharap pada pemerintah daerah agar bisa membantu dengan membangun pasar kembali secepat mungkin Sehingga para pedagang bisa berjualan kembali seperti biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!